Sekarang kita ada di Cibinong dan kita dari Jakarta naik kukar Kita mau gala premiere di Cibinong, oke? Oke, ikutin terus Terima kasih Siapa yang nangis, tangan-tangan Terima kasih banyak Teman-teman terima kasih ya, sudah menjempatkan untuk hadir dan menonton film Cinta Dalam Ikhlas Jangan lupa di post juga, kalau berkenan, kalau suka sama filmnya, tapi jangan spoiler ya teman-teman Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang hadir special show Cinta Dalam Ikhlas Ini salah satu bentuk kolaborasi kita dengan Kang Abay, Star Vision, Jill Brave Mudah-mudahan jadi salah satu pesan terbaik buat kita semua Warga-warga, warga-warga Warga-warga Terima kasih Semoga suka sama filmnya, silahkan di-share dan juga di-mention ke jodoh-jodoh kalian Siapa tau cerita ini bisa jadi inspirasi buat perubahan kalian Terima kasih juga untuk mama, kakak-kakak aku yang udah datang buat nonton aja yang kedua kalinya gitu Sekarang kita mau kasih kaos, ada yang mau? Kemu jodohnya mamut ya? Dan favorit aku tuh pertama kali waktu pertemuan Yaara sama Sama Atar Kenapa? Karena kayak dari situ tuh semuanya bermula gitu Oke selamat Makasih banyak kakak-kakak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wih MC nih, MC dia MC dia Jadi nama sekolah Atar, Arah, dan juga kak Mamat itu SMA 1 Sukamurni SMA 1 Sukaresmi Cianjun Betul Yang dirasain banyak deg-degannya Terus juga kita dibikin kayak roller toaster gitu Sedih Sedih, tapi pas di ujung film tuh kayak Hah? Ganyaka aja gitu Latisnya berlapis-lapis Kayaknya kue lapis Kita bener-bener belajar bagaimana mencintai dengan mengikhlaskan Kadang yang kita pikir itu jodoh kita, belum tentu jodoh kita Jika emang itu jodoh kita, pasti akan dipertemukan oleh Allah Banyak pelajaran yang kita dapat sih lebih tepatnya Betul-betul ngerasain banget cinta dalam ikhlasnya seperti apa Filmnya sangat mengesankan ya, jadi kita tahu artinya perjuangan itu Seru banget, wah di boncang-gancing gitu Iya Tuhan itu memisahkan untuk dipertemukan kembali The best banget Seru banget filmnya jujur Parah gomong semangat Gak nyangka sama plotis-plotisnya Ini ceritanya tuh ringan, tapi bener-bener yang kok relate ya gak sih? Bokos una nonton Chibar o viva Chibar o viva Chibar o viva Karihara